Di tengah tingginya angka kematian tenaga medis dan kapasitas rumah sakit rujukan yang hampir terisi penuh. Presiden Joko Widodo menyebutkan penanganan COVID-19 di Indonesia masih terkendali dibandingkan negara lain seluruh dunia. Terkendalinya penanganan COVID-19 di dasari faktor angka kesembuhan yang berada di 72,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata global yaitu sebesar 69 persen. Sementara per 1 September kemarin Indonesia kembali mencatatkan lebih dari 2.000 penambahan kasus. 6 bulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesnek Pratikno dan Seska Perawano Anung mengumumkan kasus pertama positif COVID-19. 6 bulan Indonesia melewati masa pandemi namun jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung menurun dan sebaliknya justru kian meningkat. Data per 1 September 2020 menyebutkan pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2.775 kasus. DKI Jakarta kembali memegang rekor pertambahan kasus tertinggi yakni 901 kasus di susul Jawa Timur dan Jawa Barat. Di tengah tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebut angka COVID-19 di Indonesia masih terkendali dibandingkan negara lain seluruh dunia. Terkendalinya penanganan COVID-19 didasari faktor angka kesembuhan yakni berada di angka 72,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69 persen. Sementara itu meski angka kesembuhan terbilang meningkat namun persentase kematian sebesar 4,2 persen dan masih menjadi PR seluruh pihak lantaran di atas rata-rata angka kematian global. Berbagai negara kembali menjadi tren, terjadi tren peningkatan kasus positif baik di negara-negara Eropa dan juga di kawasan Asia. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, hati-hati. Di negara kita walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Saya minta Gubernur betul-betul bekerja keras dengan gugus tugas yang ada agar bisa ditekan angkanya. Dan kalau ada masalah-masalah yang memang pemerintah pusat harus bantu sampaikan kepada kita di pemerintah pusat utamanya. Presiden Jokowi meminta para Gubernur bekerjasama dengan pemerintah pusat dan gugus tugas untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Warga diminta untuk patuh pada protokol kesehatan dan tidak lengah. Lantaran perang melawan pandemi COVID-19 belum berakhir. Tim Liputan Ainews melaporkan.